Intro Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah truk pengangkut kertas datang dari arah kota Pematang Siantar menuju kota perdagangan Kabupaten Simalungun. Sesampainya di Jalan Asahan, kilometer 4, diduga truk mengalami remblong kemudian menyeruduk kendaraan di depannya. Akibatnya, sebanyak 6 mobil dan 6 unit sepeda motor mengalami rusak berat dan sebanyak 4 orang pengendara sepeda motor meninggal di lokasi. Satu orang meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit kota Pematang Siantar, 4 orang yang mengalami luka berat kini sedang dirawat di rumah sakit. Pihak setelantas Polres Simalungun yang terjun ke lokasi mengevakuasi korban dan kendaraan serta melakukan olat TKP. Sementara itu, sopir truk yang sempat melarikan diri telah ditangkap oleh tim buru serga Polres Simalungun dengan nama Suratman. Ini melibatkan berapa kendaraan Pak? Ada mobil sementara yang kita ada atas, sudah ada 6 mobil dan 1 sepeda motor. Dugaan sementara penyebab kecelakaan Pak? Diduga remblong, dia mengambil jalur terlalu ke kanan dan menabrak mobil dan sepeda motor. Sopir Pak melarikan diri atau gimana Pak? Sementara masih melarikan diri. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.